Jadi kalau ada orang diantara bapak-bapak yang sholat subuh kebablasan tidur, itu ada dosa. Beliau mengatakan bahkan kena dosa kecil itu sudah cukup sebulan saya terharamkan sholat subuh berjamaah. Ada diantara mereka yang mengatakan juga diantara para sahabat dan ulama' sahabi'in, saya gabungkan perkataan-perkataan mereka, banyak diantara mereka yang mengatakan dan hampir sama semuanya. Mereka mengatakan kami tahu atau saya mengetahui perubahan ada dosa yang saya lakukan pada saat terjadi perubahan pada pasangan saya. Suaminya kah marah-marah? Istrinya kah buat ulah? Anaknya kah buat ulah? Itu berarti permasalahan ada dalam diri dia. Mereka mengatakan, saya tahu ada kesalahan dosa yang saya kerjakan dengan Allah Az-Zojal pada saat terjadi perubahan di pasangan hidup saya, anak-anak saya dan tunggangan saya. Kuda mau dinaikin jadi masalah. Kita mau saat termobil pagi, mati mesinnya. Ada saja masalah. Itu berarti ada kendala-kendala berhubungan dengan masalah dosa. Lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga hubungan dengan Allah Az-Zojal. Seseorang diantara mereka seperti hadith Nabi SAW yang berbunyi orang mu'min, kalau berbuat dosa kecil saja, maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya. Sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hingga dihidungnya lalu diusir seperti ini. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah SWT adalah, kata kuncinya, paksakan ibadah. Dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang, saya mau on time sholat di masjid. Tidak mau ketinggalan. Apapun konsekuensinya. Paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan, akan enak dikerjakan. Otomatis. Tapi kalau kita kedor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa. Paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa. Tidak ada masalah kok. Tangan kita tidak putus kalau kita tidak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Tidak masalah kok. Kuping kita tidak copot kalau kita tidak dengar musik misalnya. Alikan ke Al-Quran. Syaitan gua udah lawan. Jangan terus-menerus kendor imannya seperti kerupuk. Sedikit diramas, sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlalai-lalai dalam jauh dari Allah sementara. Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasa setiap betiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksudan ditolak sama dia. Harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Tidak bisa. Kita kalau tidak paksa tidak mungkin. Harus, Bapak Ibu. Orang lain telpon nanti kita atau lihat perubahan. Kamu alimnya ingat. Majlis ilmu seperti ini, Bapak Ibu. Saya sering ulangi kalimat ini. Saya tidak datang jauh-jauh dari rumah saya ke sini untuk menghibur Bapak Ibu. Cerita dongeng. Atau hibur Bapak Ibu turut sini sejam dua jam. Ini bukan. Ini kita sedang bahas wahyu. Wahyu ini penyampaian dari Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi untuk membawa pada perubahan. Kalau Anda hadir di majlis ilmu dan Anda pulang setelahnya terasa, ya kenapa ya? Saya kayak merasa ada beban nih. Kayak saya merasa bersalah. Kadang-kadang kita menangis. Itu semua peringatan dari Allah SWT. Ambil. Oh ini berarti kebaikan. Itu kebaikan. Karena Allah mau dengan perasaan. Itu kita berubah. Ada perasaan untuk berbuat dosa jadi takut karena sudah ada pengajian. Itu tanda keimanan. Termotivasi untuk mengerjakan ibadah. Hadir lagi di majlis. Begitu teman-teman lihat. Kamu alim ya sekarang. Ya Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sama Allah. Jangan malu ucapin itu. Alhamdulillah. Saya berubah. Saya merasa luar biasa. Saya bersyukur sama Allah. Karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasainnya keimanan saya. Motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak. Kamu sekarang alim ya. Ah masa pakai jilbab begitu. Ah kenapa kamu belihara jenggot. Ah masa azan harus selalu ke masjid. Oh iya iya. Sudah sini aja sholat sama saya. Kendor. Sholat di rumah. Kendor. Ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul. Dan 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 seterusnya. Ini sampai kapan kita mau terkuda ini kira-kira. Waktu terus berlari. Berjalan. Ingat. Setiap peluang ibadah. Bapak ibu sekalian ingat. Allah peringatkan anda dan saya Seperti cuma ini. Penyampaian-penyampaian. Dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol anda satu-satu di rumah anda. Atau tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Merunkan tangan dari langit. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita penyampaian. Dan memberikan hati nurani untuk bisa menyentuh Hati nurani kita agar kita melakukan. Mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat. Peluang-peluang ibadah yang anda sudah sia-siakan. Wallahi. Bapak ibu sekalian. Demi Allah anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal. Ya Allah. Kenapa dulu saya tidak puasa senen itu ya. Nyesal. Ya Allah. Kenapa dulu saya tidak solat ahliat masjid ya. Saya malah duduk di depan masjid. Cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah. Kenapa dulu saya tidak maksimal baca. Bacanya cuma surah pendek. Ya. Kenapa tidak surah panjang ya. Ini ibadah saja bisa kita sesalin. Apalagi kalau dosa. Malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa. Tapi tidak ada gunanya. Peluang-peluang ibadah yang anda sudah sia-siakan. Tidak pernah. Tidak akan. Pernah bisa diperbaiki.